Karena pasien ODGJ rata-rata dia tidak sadar kalau dia sakit Habis mandi? Ngapain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Detik Asa Salam sehat selaras jiwa dan raga Teman-teman, hari ini kita berada di Puskesmas, Unyur Perkenalkan Ibu, saya dengan Asril dari Relawan Detik Asa Dengan Ibu siapa? Ibu Susanti Ibu Susanti, ya Ibu Susanti itu Bapak dengan? Pak Nanang Ya, sengaja kita datang hari ini Mungkin teman-teman masih ingat dengan pasien ODGJ yang bernama Bapak Hardy Kemudian Bapak Hasan, Bapak Ridwan, dan Bapak Hayumi Nah, hari ini kesempatan kita mendatangi Puskesmas Melaporkan apakah benar ODGJ ini belum diketahui oleh pihak Puskesmas Ternyata teman-teman, kita sudah koordinasi tadi kita ngobrol Ternyata ini sudah pernah ya, yang Bapak Hardy Sudah Sudah pernah ya Ini sudah pernah Nah, dengan koordinasi kita Kita diterima dengan baik di Puskesmas ini oleh petugas Nanti dari pihak Puskesmas akan menindaklanjuti laporan kita Ya, ibu ya Akan menindaklanjuti laporan kita Mudah-mudahan ODGJ ini bisa tertangani dengan baik Dan kita juga akan memantau terus Seperti apa, kelanjutannya Ataupun kita memberikan edukasi bagi keluarga Seperti apa, penanganan atau sikap Atau tindakan kita di rumah Dalam menghadapi keluarga yang mengalami gangguan jiwa Ya, ibu Seperti yang sudah kami sampaikan tadi Bahwa ada ODGJ 4 orang Ya, di lingkungan tersebut Dengan kondisi pasien-pasien yang seperti itu Ya, mudah-mudahan kita bisa Memberikan pelayan-pelayan yang terbaik lah Buat mereka Ya Ini petugas ODGJ saya Insya Allah memang ini juga baru Yang kemarin kebetulan Almarhum ya Nah, itu pun sebenarnya rajin Rajin-rajin ke lapangan Kalau kita belum mendapatkan laporan Mungkin kita belum tahu orangnya Nah, tapi kalau sudah mendapatkan laporan Dan itu sudah masuk data di kita Insya Allah dari pengobatan atau kunjungan Itu dikunjungi Dikunjungi Iya, betul Iya Nah, kalau ada yang belum tertangani Ya, artinya itu memang belum masuk data Belum ada laporan ya Belum ada laporan Iya Pasien baru Pasien baru Pasien baru Nanti kan dia harus konsul ke rumah sakit Kalau memang dibutuhkan Atau yang kita beberapa kali Ada yang dibawa ke rumah sakit Jakarta RSJ RSJ Kalau grobo namanya ya Sebenarnya apa tuh Loharku tahu ya Rumah sakit yang di Jakarta Iya Dari rumah sakit Jakarta Langsung dijemput Nah, kalau untuk penjemputan setelah pulang Dari karya dari sini Dari puskesmas ya ngejemput Oh gitu Nah, itu udah sejauh itu Berarti ini Tidak ada dana khusus Untuk pengambilan Pengambilan pasien ODDJ pulang ke Ke wilayahnya Jadi ini keluarga Tidak dikenakan biaya ya Oh tidak Iya Kita yang kadang Kita sendiri yang Istilahnya apa ya Sumbangan lah Untuk ngejemput pasiennya Iya Ini terkait masalah bayar Membayar ini ibu Saya setiap menemui ODDJ rumahan Ya Mereka selalu bilang Dibawa ke orang pintar Orang pintar Dan orang pintar Nah Nah, akhirnya Saya bilang Kenapa Tidak dibawa ke puskesmas Mereka berpikiran Itu bayar Nah, saya minta penjelasan Apakah benar bayar ibu Coba dijelaskan dulu nih Seperti apa sebenarnya Terima kasih Ini udah dapet laporan Yang sebenarnya Pasiennya pun Sudah masuk daftar ya Ya, sudah masuk daftar Ini mungkin pas kita dateng Dia sedang berkeliaran kemana Dan tidak Tidak sempat Ini ya Yang itu sampai pakai baju Tujuh lah Tujuh belas Tujuh belas Nah, itu Kalau yang lain-lainnya Katanya sudah Ya Ya, artinya kalau untuk ke puskesmas Insya Allah itu gratis Gratis Untuk ODDJ gratis Dari minuman rumahnya gratis Dari obat-obatannya gratis Jadi, yang berkembang selama ini di masyarakat Mereka tuh bayar bu Mereka tuh takut Mereka takut melaporkan ke puskesmas Karena kan rata-rata ODDJ yang kita temukan itu Dengan memang ekonomi lemah ya Nah, ekonomi lemah Jadi, mereka Iya, baik Jadi, mereka tidak apa ya Takut Ya, mungkin ditarik dengan bayaran Nanti kalau dikunjungin kita mau bayar pakai apa Seperti itu Pikiran mereka Khawatir Nah, akhirnya ini sekarang Ini kesempatan kita Menjelaskan kepada teman-teman di luar sana Bagi teman-teman yang mempunyai keluarga Yang mengalami gangguan jiwa Bawalah berobat ke puskesmas Karena memang di sini tempatnya Di puskesmas ini akan diberikan pelayanan dengan sebaik mungkin Dan seperti yang sudah dijelaskan petugas ibu tadi Bahwa di puskesmas itu semua gratis Tidak akan dipungut bayaran Insya Allah Kalau memang kita tahu Kita tahu Sasarannya ODDJ-nya tinggal di mana Memang ODDJ itu kan Kalau dari keluarga Itu pasti disembunyikan Bahkan dibuang dari daftar keluarga Kartu keluarganya Benar ibu Benar ibu yang ibu bilang ini Nggak ada di dalam kartu keluarga Dia tidak dimasukin ke daftar keluarga Dia disembunyikan Yang kita pernah ke Kaliwadas juga Itu sudah ibu-ibu Dikurung di rumahnya itu sekitar 15 tahunan Karena kalau dibuka dia berkeliaran Bawa sampah dari luar Dimasukin ke kamar Ya mungkin keluarga juga capek ya Ya artinya dengan segala macam permasalahan Itu penanganan keluarga Kadang terdengar Sepertinya kejam Tapi kita kan tidak tahu Keseharian yang dia perbuat Dikeluarin katanya Lempar Merusak Kacak masjid Iya Atau ngelempar orang yang jalan Nah itu artinya keluarga bertindak Seperti tidak berperikmanusiaan Pada akhirnya Iya Sampai buang air di dalam kamar Coba dikasih Rubang kecil Buat ngasih masalah Makanya kasihan Makanya kita terima kasih banget Terima kasih Kalau untuk ada yang relawan Yang seperti ini Sangat-sangat senang Kalau seandainya bisa Kolaborasi Menyampaikan informasi Terus apalagi sampai ke penanganan Karena disini ada petugas khususnya Walaupun disini ada petugas ODGJ Yang merangkap pasti Iya Petugas Gigi juga Petugas Gigi juga Nah sama petugas Vaksin 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 Jadi banyak ya Jadi bukan khusus Untuk menguruskan ODGJ Iya Kalau ada bantuan seperti ini Pasti cepat kita tanggapi Iya Kalau misalkan bapak Yuk panah nak Ini Ada ODGJ Katanya belum tersentuh Oleh puskes mas Kita jalan bareng Iya Siap Ibu Karena kita ada obatnya Iya Terus ada dokter Kalau misalkan dia ngamuk-ngamuk Juga kan ada suntikan Ada suntikan Betul Nah untuk penanganan selanjutnya Kita balikan Untuk obat yang harus diminum tiap hari Kan biasanya ada obat yang diminum Nah itu dari pihak keluarganya Memang kadang itu Agak kesulitan Keluarganya Iya Karena obat itu gak mau diminum Karena pasien ODGJ Rata-rata dia tidak sadar Kalau dia sakit Karena pasien ODGJ Rata-rata dia tidak sadar Kalau dia sakit Iya Dia tidak sadar Kalau dia butuh Apa namanya Butuh penanganan Dikasih obat Dibuang Iya Dikasih obat Malah marah-marah Artinya Agak sulit ya Benar Kalau yang kayaknya Seperti itu Masa sudah Sudah dewasa Harus minum obat Harus dipaksa Iya Yang ada marah-marah Iya Nah Kesulitannya Ada lagi Itu yang saya bilang Itu keluarga malah Satu Diilangin dari satu keluarga Benar Yang kedua Disembunyikan Disembunyikan Dikurungin Nah kita Atau dilepaskan Begitu saja Terserah mau kemana Itu yang agak repot Kita masuk rumah Ditutup Ditutup Benar Tidak diukain Makanya Kadang kita ke lapangan Kalau dapat informasi Kita ada pertemuan Lintas sektor Pak RT atau Pak RW Lapor Bu ODGJ Kayaknya itu-itu Kita pasti datang Seandainya ada Laporan Insya Allah Kita tangapi Dengan senang hati Kalau Bapak Mau kerjasama Dengan kita Saya sih Sangat-sangat Terima kasih nih Ada informasi Sepertinya Kalau yang Sampai 17 Lapis itu Kita Kerelat deh Langanannya Seperti itu ya Kita memanusiakan manusia Betul Ya dia sih Enak-enak aja Enjoy dengan penyakitnya Mungkin ya Dia nggak ngerasa sakit Tapi kan kita yang manusia normal Kasian Benar Dia dirantai Di pasung Di pasung Pasung tanda kutip ya Betul Iya Artinya bukan Harus dipasung Pakai kayu Bisa dirantai Dikurungan Di tanggung-tanggung Hanya dikasih bolongan Dikasih buat makan gitu Buat air disitu Segala macam disitu Makanya Dengan petugas yang ada Kayak sekarang ya Dari detik asa Bantu banget kita Ayo kita kolaborasi Kita cari pasien-pasien Yang memang membutuhkan Bapak mungkin Kita info ke Bapak Atau Bapak yang info ke kita Masalah penanganan Jalan bareng Kita jalan bareng Iya benar Kita sama Bu Herli juga gitu Sama dokter Deddy Gitu kan Mereka info Bahkan dokter awal juga Telepon saya juga Pak Kami mohon bantuan Ini disini Gitu kan Kita bantu Kita ketemu Gitu Ya baik teman-teman Kita sudah Ngobrol Panjang lebar Dan sudah Sharing juga Dan sudah ada Kesepakatan juga Mudah-mudahan kita bisa Nanti Jalan bareng ya Bu ya Antara relawan Dengan Pihak Puskesmas Saling memberikan informasi Mudah-mudahan Dengan kegiatan ini Lebih banyak Yang bisa terbantukan Bu ya Lebih banyak yang bisa terbantu Dengan jalan bareng ini Karena kita tidak mengharapkan Apa-apa yang kita harapkan Adalah Kesehatan Jiwa Dan raganya Masyarakat kita Ya Bu ya Baik Terus mau punya Wahid Oh Iya mau ke soalnya Mau ke Wahid Mau ke Wahid Mau nanya yang nomor 8 Oh gitu Oh iya Beli pak Beli pak Dimana Gak keluar pak Gak keluar anaknya Oh keluar ya Atau tau dia Kita datang Oh iya teman-teman Sepertinya Bapak Hardy Mengetahui Kedatangan kita hari ini Mendengar suara kita Dia Kabur lewat pintu belakang Tuh Dia buka tadi Pintu belakang Baru tadi ada Kita ke depan aja Ini sebenarnya harus Mendapatkan pengobatan medis pak Cuma nanti gini pak Ketika nanti Sudah kita Bawa berobat Kita minta kerjasama Keluarga juga pak Nanti keluarga Harus membantu Proses pemberian obatnya pak Nah yang artinya Kalau di rumah ini kan Cuma bapak yang ini Yang aktif gitu kan ya Ya Nah Bapak yang harus aktif Nanti memberikan Mengingatkan Mengambilkan obat Suruh minum obat Seperti itu Kalau enggak minum obat Meskipun kita bawa berobat Tapi obatnya di Enggak diminum Sama aja pak Enggak ada gunanya Kira-kira bisa enggak pak Kalau bisa gitu ya Iya memberikan obat Insya Allah Bisa ya Mudah-mudahan kan Dengan Iya namanya kita ikhtiar ya Memang Dalam setiap Apa Usaha itu Tidak ada jaminan Akan berhasil Akan tetapi Ketika kita sudah berusaha Ya insya Allah Mudah-mudahan Allah itu Maha melihat Maha mendengar Dan maha pengasih Gitu Dan maha mengetahui Jadi insya Allah Dengan Ikhtiar kita Bapak Ardinya Diberikan kesembuhan Gitu Ya bisa ya pak Diberikan obatnya nanti Nanti saya bawa perobat Dan obatnya ada Bapak juga harus aktif Gitu Kira-kira dia mau gak Biasanya minum obat Kalau disuruh Gitu Secara Ininya ya Suruh minum Susah pak Susah ya Kalau gak dikasih ke Misalnya Air gitu Minumnya itu ya Penasinya Kemakannya itu Kalau dikasih disitu Gak mau Gak mau Gak bisa Kalau Gak bisa Orang Kok Kakaknya yang tua Itu yang Udah Udah Terti ada Tidak bisa Gak mau Gak mau juga Ya udah Mudah-mudahan Nanti Kita bisa Ini Nanti Bawa perobat Mudah dia Mau lah Yang penting Keluarganya aktif Aja pak Aktif Nah selama ini Mandi gak pak Semenjak saya mandiin Itu Mandi gak Itu doang Kenapa Dia gak Mandi Susah Di doang Ini sali Celanya Sama Badi Susah Di MNM Suruh Dikasih rokok Gak Gak mau Dikasih rokok Akan Selain Waktu Bapak Ada yang Dibadikan Ini cuman itu doang Mandinya Habis itu gak pernah Mandi lagi Nah Kalau tidurnya Dimana Tidur gak Tidur pak Dimana Oh ada Tidur di kamar Ardinya Masuk aja Gak apa Mana pak Ardinya Ardinya Ada gak Ada Ada Udah pelong belum Enggak ada ya Bu Oh di belakang Dimana Pardy 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 Halo Eh 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 Kok kabur Sini 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 Ngobrol dulu Kok malah kabur Ngeliat saya Kok malah kabur Kok malah kabur Kok malah kabur Kok malah pergi Ketemu saya Sini dulu Kenapa Kok pergi Kenapa Ada ada waduk disini ada apa waduk waduk yuk kita ke depannya ngobrol ya di depannya ya di depan aja yuk ya di depan ya sana duduk sini ya duduk 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 eh jangan kabur lagi duduk 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 di depan duduk di depan dulu duduk nah nggak ada apa-apain kok nggak mau mandi ya Iya duduk aja duduk aja nggak ada apa-apain secuman ini doang ngobrol doang Padi Pak kenapa nggak pernah mandi kenapa nggak mau mandi kapan mandi ini bajunya nggak ganti lagi kenapa nggak mandi pegel-pegel kenapa nggak apa kenapa nggak mandi yuk sekarang mandi yuk mandi ganti baju ya sekarang saya temanin ya coba kata-kata kenapa kenapa dia udah mandi mah ketika kita suruh mandi Hasan aja yang mandi katanya gitu entar Hasan dah kita suruh mandi udah ganteng tuh udah pakai baju pink hehehe ya sekarang mandi ya 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 sini harus mandi tiap hari ya mana baju banget ah Hasan kok Hasan lagi Hasan udah mandi hehehe duduk di situ situ ah udah ganteng udah muda lagi hehehe jangkis celana jangkis baju jangkis udah udah keren ini pardi kenapa nggak mau mandi nggak mau mandi ah kenapa nggak mau mandi kok nggak tahu setiap hari Pak Hardy harus mandi ya besok harus mandi ya besok saya kesini lagi ya besok saya cek padi mandi apa tidak enggak jadi besok harus man mandi jam berapa mandinya pagi benar ya benar ya pagi ya mandi ya besok pagi saya kesini lagi kalau Pak Hardy nggak mandi nanti saya marah besok harus harus mandi habis mandi ngapain tidur 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 lagi hahaha jangkang kan kalau habis mandi ngopi sarapan ya habis mandi ngapain sarapan biasanya sarapan pakai apa Pak Gegartu Pak Gegartu Pak Ardi Coba saya tes ini dulu Kemampuan Pak Ardi dulu Kita berhitung ya Satu tambah satu berapa? Ini satu Tambah satu lagi berapa? Dua Kemudian dua Ditambah satu lagi jadi berapa? Tiga Enam ditambah lima Dijuratus Dijuratus Jadi Untuk hitung-hitungan dasar dia Paham lah cuman udah ketika kita Sudah lebih banyak dia udah Gak bisa gitu Coba kita ulangi lagi Nama lengkapnya siapa? Ardi Ardi apa? Lesbly ya Ardi Asmaliar Ardi Asmaliar Asmaliar Oh Asmaliar Oh Ardi Asmaliar Umurnya berapa? 15 15 15 15 tahun Mungkin ingatnya 15 ya Ini Saya mau bawa Bapak berobat Ke rumah sakit Mau Tidak Habis apa? Habis Tidak Iya besok-besok Sekarang hari Minggu Kan gak bisa dibawa berobat nih Nah besok Pas hari kerja Nanti Bapak saya bawa ke rumah sakit Ikut ya Mau? Tidak Temen ini udah mandi Jadi semenjak kita mandiin dulu Semenjak kita urus dulu Semenjak kita ganti baju Nah Dia ini gak pernah mandi lagi Nah tipenya dia ini harus dipaksa Harus dipaksa mandi Kalau keluarga yang memaksa Mau gak apa? Ini di keluarganya Itu ngamuk coba Kalau saudaranya yang Maksa Oh kalau saudara yang maksa Ngamuk Kemarin Sembara Ngambil bat Oh gitu Ngelawan gitu Ngelawan ya Oh tapi sama saya dia gak Gak ini mungkin Sama bapak Iya Menurut dia Makanya saudarnya Apa Anakan saya Tadi kesini Minta nomor bapak Menghubungin bapak Dia tanya Yaudah Oke teman-teman Karena ini sekarang Hari Minggu Puskesmas tutup Gak bisa Nah mudah-mudahan ini Dalam waktu dekat ini Kita cari waktu yang tepat Nanti kita bawa ke Puskesmas Kita bawa berobat Oke teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti Perjalanan kami Oh iya Satu lagi Minimal bapak hari ini Sudah banyak Sebenarnya dari segi Fisik Raganya Ini sudah banyak perubahan Dia sudah bersih Penyakit gatal-gatal Yang juga sudah sembuh Semuanya Nah Itulah salah satu Segi positifnya Ketika kita urus Kita Belum berbicara Tentang kesembuhan Tetapi Untuk kesembuhan fisiknya Sudah cukup bagus Oke teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti Perjalanan kami Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton